teman-teman hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan kalau mau memandikan kucing bulu panjang di rumah kucing bulu panjang contohnya apa aja misalnya teman-teman punya kucing persia, kucing anggora, ragdoll, himalayan, maincoon nah rata-rata kan kucing yang saya sebutin tadi itu bulunya panjang yang membedakan antara mandiin kucing bulu panjang sama bulu pendek adalah yang pertama waktunya karena kucing yang bulunya panjang itu kita butuh waktu lebih lama untuk mengeringkan jadi harus sabar, harus makan dulu biar ngeemosian ketika lagi mandiin kucing terus yang kedua kuncinya adalah di sampo jangan pilih sampo yang bisa membuat rambut terontok atau jangan pilih sampo yang bikin kulitnya tuh kering karena kalau seandainya kucing sesudah dimandikan terus dikeringkan kalau sampo nya itu tidak bisa melembabkan kulitnya makanya bulunya akan banyak rontok nah pilih sampo yang dia tuh menguatkan akar rambut dan juga bikin kulitnya lembab terus kucing juga nggak merasa gatel-gatel kan kalau seandainya kulit kering ya teman-teman ya itu berasa gatel itu yang bikin akhirnya beberapa kucing kalau teman-teman mungkin pernah lihat habis dimandiin dia malah garuk-garuk karena itu kulitnya berasa kering hal yang harus kita siapkan nih pertama alat pengering alat pengeringnya bisa hair dryer atau kalau teman-teman punya blower jauh lebih baik yang kedua handuk yang ketiga sisir kucing yang keempat air hangat dengan suhu 34-35 derajat celsius nah yang kelima ini yang sangat penting gunakan sampo atau pilih sampo yang mudah membersihkan bulunya karena kan mereka kan bulunya panjang kalau bisa pilih sampo yang nggak perlu terlalu harus menggosok bulunya gitu ya nanti jadi kusut nah pilih sampo yang dia digosok pelan aja itu kotorannya udah larut dan yang kedua pastikan sampo yang kalian gunakan itu tidak hanya sekedar membersihkan tapi juga menutrisi kulit dan bulunya kucing supaya ketika di hair dryer bulunya tuh nggak rontok nah kali ini saya mau memandikan kucing persia kebetulan kemarin itu pas lagi street feeding saya dapat laporan dari warga bahwa ada kucing persia yang luntang-lantung di jalanan tapi telinganya sudah ada tanda irtibnya dan matanya tuh yang satu udah nggak ada kemungkinan besar ini adalah kucing yang mungkin hilang dari pemiliknya akhirnya kami putuskan untuk foster dulu si kucing persia ini kami beri nama brewi jadi si brewi ini kami foster dulu supaya dia aman sambil kami mencari pemiliknya siapa karena kami udah keliling komplek tuh belum ada belum ketemu pemiliknya ini siapa jadi sampai sekarang kami masih sebar poster untuk mencari pemiliknya brewi berhubung brewi ini adalah kucing persia berbulu panjang terus luntang-lantung di jalanan pasti bulu tuh pertama udah kotor nah yang kedua kemungkinan besar dia juga udah kena kutu atau udah kena parasit jadi sebelum dia masuk ke ruangan foster kami mau mandikan brewi dulu supaya dia bersih dan sehat bulunya pertama-tama kita basahi bagian punggung perlahan-lahan biar kucingnya nggak kaget sama air disini saya menggunakan air hangat supaya kucingnya merasa nyaman kira-kira 35 derajat celcius jadi basahin bulunya tuh sedikit-sedikit dulu temen-temen jangan langsung disiram pakai gayung ya supaya kucingnya tuh nggak kaget nah kayak gini nih pelan-pelan nih bulunya si brewi ini cukup tebel ya jadi butuh berkali-kali dibasahin setelah badannya basah siapkan sampo disini saya menggunakan sampo khusus pertumbuhan dan perawatan bulu kucing merknya Pico Hair and Skin sampo Pico Hair and Skin ini punya formula khusus jadi dia itu mengandung virgin coconut oil dan aloe vera yang berhasiat menumbukan bulu, mengurangi kerontokan, dan menutrisi kulit dan bulunya kucing manfaat VCO tuh emang bagus banget sih untuk kulit dan bulunya kucing dan setau saya masih jarang sampo kucing yang bisa mengandung VCO dan aloe vera sekaligus oke kita tuang samponya lalu gosok perlahan ke seluruh bagian tubuh kucing mulai dari punggung, lalu bagian ketiak, bagian ekor, hingga bagian perutnya kelebihannya sampo Pico Hair and Skin ini teman-teman jadi dia itu nggak hanya sekedar membersihkan tapi juga menutrisi kulit dan bulunya kucing apalagi kucing persia ini kan dia bulunya panjang ya dia sangat-sangat butuh nutrisi supaya kulit dan bulunya tuh bagus, mengkilau, sehat nah yang kedua saya lanjutkan dengan sampo Pico varian lainnya anti kutu dan anti jamur 4 in 1 karena kita kan nggak tahu ya brewi ini sudah berapa lama ada di jalanan jaga-jaga aja nih siapa tahu ada kutu dan jamur di badannya nah sampo Pico anti kutu dan jamur 4 in 1 ini dia punya 4 manfaat dalam 1 botol mengandung citronella oil dan aloe vera yang bermanfaat untuk membasmi kutu dan jamur melebatkan bulu dan menutrisi kulit dan bulunya kucing memilih sampo untuk kucing kita itu memang baiknya jangan asal-asalan ya teman-teman harus dipikirkan apakah sampo yang kita gunakan ini aman nggak sih untuk kucing kita sebaiknya pilih sampo yang tidak hanya membersihkan tapi juga menutrisi kulit dan bulunya kucing apalagi kita ini kan tinggal di Indonesia yang iklimnya tropis ya cenderung lebih mudah membuat kulitnya berkeringat terutama untuk kucing-kucing yang berbulu panjang mereka jauh membutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk kulit dan bulunya oke jadi ini kita gosok perlahan di bagian punggung bagian ketiak biasanya kutu atau jamur itu ada di bagian ketiak sama leher ya nah jadi kita gosok juga bagian dada hingga leher serta bagian ekor dan perut setelah itu teman-teman kita diamkan dulu selama 5 menit boleh sambil dipijit supaya kucingnya nyaman biarkan sampo-nya berproses dulu untuk membasmi kutu dan jamur di badannya brewi nih hasilnya kutu-kutunya pada mati guys keunggulan lainnya kedua sampo pico ini tuh mudah membersihkan kotoran jadi gak perlu terlalu digosok-gosok pakai sikat gitu ya teman-teman atau menggosok berlebihan tuh gak perlu seperlunya aja nah kotoran di bulu tuh nanti bisa larut sendiri nih teman-teman lihat ya waktu kita siram ya tuh kotoran yang nempel di bulu larut semua teman-teman kita bersihkan di dalam ember juga ya biar lebih mudah jangan lupa ini saya pakai air hangat loh biar kucingnya nyaman sambil digosok perlahan supaya kotoran di bulunya bersih tuh teman-teman kotorannya bisa dilihat ya di ember ya nah sekarang saya lanjut ke pembersihan tahap terakhir kalau ada shower teman-teman bisa pakai buat siram tapi kalau misalnya gak ada shower bisa juga pakai gayung nah ini supaya bulunya benar-benar bersih ya kita siram sekali lagi jangan lupa tetap gunakan air hangat teman-teman lihat deh tuh kutunya pada mati guys mantep nih sampo piko kita bersihin juga bagian wajahnya secara manual kucing persia itu cenderung lebih mudah belekan matanya jadi kalau teman-teman punya kucing persia harus rajin bersihin di bagian sekitar mata ini brewi ini kan matanya yang satu udah gak ada ya jadi dia sering menghasilkan kotoran mata ini harus rutin dibersihkan supaya tidak menjadi sumber bakteri oke udah selesai nih teman-teman kita lanjut ke tahap pengeringan ya pertama kita keringkan dulu dengan handuk setelah itu lanjut dengan hair dryer atau kalau teman-teman punya blower juga bagus yuk kita keringkan brewi dengan hair dryer nah keunggulannya sampo piko ini kalau teman-teman mengeringkan bulu kucing dia gak membuat kulitnya kering karena sampo pikonya kan tadi mengandung aloe vera ya aloe vera itu menutrisi kulitnya kucing jadi ketika di hair dryer gak bikin bulunya tuh rontok biasanya bulu kucing itu rontok saat di hair dryer karena kulitnya kering selain itu kulit yang kering juga bikin kucing itu merasa gatal mungkin teman-teman pernah lihat kucing yang habis dimandiin lalu dikeringkan itu habis itu dia garuk-garuk itu karena efek kulitnya itu berasa kering kulit yang kering cenderung bikin kucing itu merasa gatal wah brewi udah ganteng dan bersih seneng banget deh tuh teman-teman bisa lihat perbedaannya ya bulunya brewi jadi lebih cerah lebih lembut dan yang pasti bebas parasit seperti kutu dan jamur nah supaya makin maksimal brewi mau saya berikan vitamin bulu V-glow V-glow ini mengandung spirulina dan kolagen manfaatnya banyak banget bikin bulu lebat berkilau mengurangi kerontokan mempercepat pertumbuhan bulu dan banyak manfaat lainnya juga V-glow ini sangat baik kalau mau dikonsumsi rutin terutama untuk menutrisi kulit dan bulu kucing kita cara memberikannya praktis banget tinggal campurkan aja serbuk V-glow dengan wet food lalu diaduk-aduk kasih deh ke kucing V-glow ini tidak beraroma jadi gak ribet ketika kita menyodorkan ke kucing oke deh teman-teman mudah-mudahan informasi yang tadi saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua kalau kalian mau mendapatkan produk-produk yang tadi saya sebutkan seperti sampo Pico dan vitamin V-glow ini bisa berkunjung ke Tokopedia atau Shopee My Cat's Diary linknya ada di kolom deskripsi ya kalian bisa belanja di sana makasih banyak ya udah mampir ke channel youtube My Cat's Diary salam sehat untuk bos-bos bulu kalian di rumah bye-bye sub indo by broth3rmax dib Gesetzentwurf sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.